Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Diferensiasi numerik Atau Turunan numerik Ada tiga metode yaitu selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan Permasalahan diferensiasi numerik secara kalkulus Diferensial adalah perbandingan perubahan tinggi atau selisih tinggi dan perubahan jarak Kalau ditulis Dy per dx sama dengan limit ax mendekati 0 Atau delta y per delta x Jadi rumus diferensial adalah Dy per dx sama dengan limit ax mendekati 0 Delta y delta x Delta y adalah perubahan y Dan per delta x adalah perubahan x Hampir semua fungsi kontinu dapat dihitung nilai diferensialnya secara mudah Pada pemakaian komputer Permasalahan diferensial merupakan salah satu bagian dari penyelesaian Contohnya adalah metode Newton-Raphson Mencari akar persamaan dan mencari titik puncak kurva Pada turunan numerik Atau pada kalkulus turunan Biasanya kita menggunakan diferensial atau turunan Untuk mencari titik puncak pada sebuah kurva Kalau sebuah fungsi digambarkan seperti ini Dan kita plot Maka kita bisa melihat titik puncaknya P1 P3 P5 dan P7 adalah titik puncak maksimum Dan P2 P4 dan P6 adalah Titik puncak minimum Karena dia berada di bawah Jadi ada titik puncak maksimum yang ada di atas Dan titik puncak minimum yang ada di bawah Dengan menggunakan turunan numerik Atau diferensial Maka kita bisa menemukan Atau mencari titik puncak baik maksimum Dan minimum Tanpa harus melihat Grasifnya Definisi 1 1 titik A pada kurva Y sama dengan Fx dinamakan titik puncak bila dan hanya bila F Atau turunan disini ada F kutip 1 itu artinya turunan pertamanya dari fungsi A adalah 0 Ingat ya turunan itu pada dasarnya kecepatan Turunan itu pada dasarnya kecepatan Jadi kalau kita di sini Bila Jadi bila dikatakan bila F turunan pertama F A Turunan pertama fungsi A sama dengan 0 itu sebenarnya Kecepatannya adalah 0 Definisi kedua Sebuah titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak maksimum Pada kurva Y sama dengan Fx bila F Turunan kedua dari fungsi A di bawah 0 Jadi ini turunan keduanya Dan sebuah titik puncak A dikatakan sebagai titik puncak minimum pada kurva Y sama dengan Fx bila turunan kedua Jadi kan disini ada tanda kutip atau titik 2 Kutip 2 Makanya ada turunan kedua Bila turunan kedua dari fungsi A di atas 0 Penyelesaian diferensiasi dengan metode numerit Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan dengan Y sama dengan Fx plus F1x dikali Hx F1x didefinisikan dengan F1x sama dengan limit H mendekati 0 Fx plus H dikurang Fx per H Metode yang digunakan untuk menghitung nilai diferensiasi numerit adalah Metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih tengahan Kita masuk ke metode selisih maju Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara dilangsung definisi diferensial dan dituliskan sebagai seperti ini Ini adalah grafik yang mengilustrasikan diferensiasi Disini ada garis fungsi ya Atau garis fungsi Y sama dengan Fx disini Nah kita mau mencari turunannya Fungsi ini turunannya berapa Pertama kita mendefinisikan X disini X0 dan disini X1 Disini Y0 dan disini Y1 Nah pada dasarnya turunan atau diferensiasi adalah menghitung jarak ini Y1 Y0 per X1 X0 Nah kalau dirumuskan bisa seperti ini Turunan pertama fungsi X sama dengan Fx plus H Nah berarti Fx plus H ini adalah disini X plus H berarti disini Disini ya Disini disini Mencari Y nya F itu sama dengan Y Jadi kalau kita bilang Fx plus H berarti Y1 Dikurang Fx berarti disini Y0 Per H H itu adalah X1 dikurang X0 Nah kalau dijabarkan lagi Disederhanakan lagi Maka turunan pertama fungsi F adalah F1 dikurang F0 Per H F1 nya adalah Y1 F0 nya adalah Y0 Nah pengambilan H diharapkan Pada nilai yang kecil agar error nya kecil Error metode selisih maju sebesar Error F sama dengan Minus 1 per 2 Dikali H dikari Fungsi turunan fungsi kedua X Nah kita masuk ke perhitungan Contoh Menghitung nilai diferensiasi dengan selisih maju Ini tidak terlalu rumit ya Hitung nilai turunan Fx sama dengan X pangkat 2 Pada Nah ini fungsinya X pangkat 2 Pada X0 sama dengan 2 Dan X1 sama dengan 201 Sorry disini ada kesalahan Bukan 2,01 Tetapi 2,1 Saya ulangi ya Disini adalah 2,1 Jadi X1 nya adalah 2,1 Bukan 2,01 Disini ada kesalahan penulisan Dengan H sama dengan 0,1 Maka Kita masukkan ke rumus ini Kita masukkan ke rumus yang ini Ini adalah rumusnya Maka Turunan pertama dari fungsi X pangkat 2 Maka disini kita tuliskan 2 Karena dari sini 2 F Dalam kurung 2,1 Ambil X1 disini Perhatikan disini Disini ada F1 Berarti ambil X1 Disini adalah F0 Berarti ambil X0 Jadi disini F dalam kurung 2,1 Ambil dari sini Dikurang F2 Ambil dari sini X0 Per 0,1 Ambil dari sini hanya Sama dengan Nah 4,41 Diambil dari mana 4,41 Diambil dari sini Karena fungsi X nya adalah X pangkat 2 Maka ini harus dipangkat 2 Berarti 2,1 pangkat 2 Sama dengan 4,41 Kemudian disini Kemudian disini ada 2 Karena fungsi X nya X pangkat 2 Maka 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Dibagi 0,1 Nah lanjutkan 4,41 Dikurang 4 Sama dengan 0,41 Dibagi 0,1 Sama dengan 4,1 Jadi turunan dari fungsi FX Sama dengan X pangkat 2 Pada titik X0 nya Sama dengan 2 Dan X1 nya Sama dengan 2,1 Adalah 4,1 Nah sekarang Soalnya kita Perkecil ya Ininya Komanya Soal yang kedua Hitung nilai-nilai Turunan FX Sama dengan X pangkat 2 Pada X0 Sama dengan 2 Dan X1 Sama dengan 2,0001 Dengan H Sama dengan 0,0001 Maka kita tinggal Masukkan ke rumus F F2 Masukkan ke 2 Dari sini Jadi disini adalah X0 nya Kemudian F1 nya mana F1 nya adalah 2,001 Kita masukkan ke sini F0 nya adalah 2 Dibagi H nya adalah 0,0001 Nah Disini ada 4 2,001 Pangkat 2 berapa Nah bisa kita hitung Menggunakan Kalkulator Ya 2,0001 Itu sama Itu sama Sama aja Kalau dikit Kita kali ulang 2,001 Sama dengan 4,004 0,001 Ini ya Jadi hasilnya 4,004 0,001 Dikurang 4 Kenapa Dikurang Apa kan Disini F dalam Kron 2 Berarti Kalau dimasukkan ke sini X pangkat 2 Berarti 2 pangkat 2 Sama dengan 4 Dibagi 0,001 Sama dengan 4,001 Ini Dikali 10 Pangkat Minus 4 Ya Ini sebenarnya Dijadikan Pangkat ya Supaya tidak terlalu banyak Sebenarnya Hasilnya disini adalah 4,004 0,001 Dikurang 4 Hasilnya adalah 0,004 0,001 Kalau dijadikan Bentuk seperti ini Makanya Hasilnya adalah 4,001 Dikali 10 pangkat Minus 4 Per 10 pangkat Minus 4 Ya Ini ya Kalau dirubah Hasilnya berarti 10 pangkat Minus 4 Yang dibagi Hasilnya adalah 4,001 Ini adalah Hasil dari Selisih Maju Jadi kalau Selisih Maju adalah X1 Di depan X0 Di sini Kita masuk Ke Selisih Metode Selisih mundur Metode Selisih mundur Dengan nilai X di X0 Dan X Dikurang H Dengan nilai 2 titik X-1 F-1 Dan X0 F0 Maka Turunan FX adalah Turunan FX X0 Adalah Nah Bedanya adalah Kalau selisih Maju Dia menggunakan Dari sini X0 Dan X1 Jadi maju Ke sini Maju dari 0 ke 1 Kalau Selisih mundur Maka Dia ngambil Dari sini Ini X0 Dia mundur Ke sini Diambil Adalah X-1 Jadi sebelum X0 Yang diambil Otomatis Juga Y-nya Y0 Sebelum Y0 Dan Y-1 Maka rumusnya Adalah ini Dan Kalau disederhanakan Turunan FX Sama dengan F0 Dikurang F-1 Per H Kalau yang Tadi kan F1 Dikurang F0 Kalau yang selisih Maju Sekarang Kalau selisih Mundur F0 Dikurang F-1 Per H Pengambilan H diharapkan Pada nilai yang kecil Agar errornya Kecil Error metode Selisih Maju Sebesar E F Sama dengan Minus Seperti 2 HF X Kita masuk Ke Contoh Hitung Nilai Turunan FX Sama dengan X Pangka 2 Pada X 0 Sama dengan 2 Dan X Minus 1 Sama dengan 1,9 Karena X Minus 1 Lebih kecil Dari X 0 Maka Pasti Hasil Disini Adalah Lebih kecil Dengan H Sama dengan 0,1 Nah Disini Adalah F 0 Pada saat X 0 nya Sama dengan 2 Disini X nya Ini Dan F 1,9 Yang ini Berdasarkan Rumus ini F0 Dikurang F-1 Per 0,1 Tinggal Dimasukkan 2 2 Pangka 2 Sama dengan 4 1,9 Pangka 2 Sama dengan 3,61 Dibagi 0,1 Sama dengan 0,39 Dibagi 0,1 Sama dengan 3,9 Jadi Berdasarkan Metode Selisih Mundur Diferensiasi Numerik Dari Fungsi X Pangka 2 Asingnya 3,9 Sementara Tadi Yang selisih Maju Hasilnya Beda 0,1 Beda 0,2 Kalau disini Hasilnya 4,1 Dan Kalau selisih Mundur Hasilnya 3,9 Kita Masuk Contoh Yang 4 Angka Di belakang Komah Nilai Turunan Fx Sama dengan X Pangka 2 Pada X Sama dengan 2 Dan X Minus 1 Sama dengan 1,99999 Dengan H Sama dengan 0,0001 Kita Masukkan Ke Rumus F 0 F F Minus Satunya 1,9 Ini Seharusnya Ditulis 1,9999 Per 0,001 Jadi Ini Seharusnya 1,9999 Bukan 1,9 Sama dengan 2 pangkat 2 94 1,9999 Pangkat 2 sama dengan 3,99996 0001 Dibagi 0,0001 Hasilnya adalah 3,9999 Kali 10 pangkat minus 4 Dibagi 10 pangkat minus 4 Hasilnya adalah 3,9999